Selamat datang di channel kami. Dimana pada bacaan hari ini kita mau belajar tentang cinta yang menumbuhkan kerendahan hati. Pada dasarnya kita tahu bahwa Tuhan telah mencintai kita terlebih dahulu. Bukti cinta Tuhan itu dapat kita lihat dalam bacaan pertama. Dimana Tuhan menganugerahkan cinta itu kepada umat Israel. Dengan berkata sungguh aku mengalirkan kepadanya keselamatan. Seperti sungai dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanding. Kamu akan menyusu dan digendong dan akan dibelai-belai dan dibangku. Seperti seseorang yang dihibur ibunya demikianlah kamu akan dihibur. Dimana cinta Tuhan itu dilambangkan seperti cinta seorang ibu. Seorang ibu yang mengayangi, yang mengasihi anaknya, yang menyayangi anaknya. Dimana pada hari ini juga, tanggal 1 Oktober gereja merayakan bulan Oktober yang ditetapkan sebagai bulan Rosario. Untuk memenang kekuatan doa kepada Allah melalui Bunda Maria. Dengan bersama-sama mendoakan doa Rosario. Cinta seorang ibu, ibu yaitu Bunda Maria yang kita imani sebagai rakyat, sebagai Bunda Allah. Maka dari itu, hari ini coba kita renungkan cinta dari seorang ibu dan dilambangkan seperti Bunda Maria. Sedangkan dalam bacaan Injil, kita sama-sama telah membaca dan mendengarkan. Dimana Yesus menjawab pertanyaan anak murid. Siapakah yang terbesar di dalam kerajaan surga? Yesus menjawab dengan menampilkan sosok anak kecil. Kita tahu anak kecil itu tidak memiliki kuasa. Mereka hanya taat kepada orang tua mereka. Apalagi anak kecil di zaman dahulu tidak memiliki kekuatan. Tidak memiliki sesuatu yang bisa membuat dirinya menjadi sesuatu yang paling berharga dan dihormat. Maka dari itu Yesus melambangkan anak kecil. Mengapa harus anak kecil? Mungkin dalam masyarakat, biasanya anak kecil tidak mempunyai kekuatan hukum. Atau kedudukan dan sama sekali tidak memiliki sesuatu yang membuat dirinya sungguh-sungguh untuk memiliki. Sungguh-sungguh untuk dihormat dan juga yang masih dihormat. Maka anak menerima segalanya sebagai sesuatu yang berharga. Maka dari itu anak kecil sebagai suatu lambang bagi orang-orang yang tidak memiliki kekuatan hukum. Orang-orang yang lemah. Orang-orang yang tersingkir. Maka dari itu Yesus memakai anak kecil agar para murid bisa mengetahui siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Dia harus bisa mengelamatkan, bisa mengelamatkan, bisa mengasihi kekuatan yang lemah. Kita tahu sendiri pribadi anak kecil, orang yang polos. Jujur, pasrah kepada orang membuatnya. Pasrah kepada kehendak. Jujur, pasrah kepada orang-orang yang terbesar dalam sifat anak-anak kecil agar para murid bisa mengetahui siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Pada hari ini kita diajak untuk bertobat dengan cara merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil. Dimana hari ini juga gereja kita sama-sama memperingati Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Ia merupakan seorang santa pelindung misi dan kita sempurna menjaga gereja. Bentuk kerendahan hati yang diungkapkan oleh Santa Teresia dari sangat sederhana. Mungkin sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari kita. Ia melapakan seperti uang yang dimainkan oleh rumah. Anggap saja akhiri uang. Dia akan kau angkat betapa senang hatimu. Jika hendak kau sepak yang kemarin, silakan. Dan bila hendak kau tinggalkan di pojok tamar karena bosan, Boleh saja. Aku akan menunggu dengan sabar dan berbidu. Bentuk kerendahan hati dari santa Teresia ini sungguh-sungguh luar biasa. Ia yang masih usia muda memilih untuk mengaklikan sepuluh hidupnya. Dan melakukan pelajaran untuk Tuhan dengan hukum yang masuk di biara karbola. Maka dari hidup, dari totalitasnya, penyerahkan hidup secara totalnya kepada Tuhan. Itu menunjukkan cinta dalam hidup santa Teresia. Ia selalu dengan ikhlas melakukan hal-hal kecil. Melakukan pekerjaan-pekerjaan kecil dalam kehidupan sehari-hari. Dengan sepuluh hari, dengan cinta. Ia ingin menunjukkan bahwa setiap orang bisa menjadi suci dengan cara melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang kecil. Bukan hanya dengan pekerjaan yang besar, tetapi dengan pekerjaan yang kecil saja. Kita bisa jadi kudus. Pekerjaan setiap hari yang kita lakukan dengan cinta kasih dalam nama Tuhan. Kita akan memperoleh kudusan. Maka dari itu, untuk kehidupan kita saat ini. Kira-kira, kalau saya pulang dari sini mendengarkan firman Tuhan hari ini. Yang menjadi pertanyaan untuk saya. Apakah sungguh-sungguh aku rendah hati? Atau apakah saya ini sungguh-sungguh melaksanakan pelayanan saya berdasarkan cinta? Pulanglah dan renungkanlah. Ibu, kemudian kepada Bapak dan Putera dan Rok Kudus. Seperti pada pulaan sekarang selalu dan sepanjang segala apa. Amin.